hai 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 Sebelumnya jangan lupa klik like and subscribe buat mengikuti informasi-informasi terupdate dan informasi-informasi seputar Oke kali ini aku bakalan review gimana caranya nanam buah kiwi nah buah kiwi ini gampang banget kita temuin hampir di semua supermarket Indonesia itu udah ada buah kiwi bahkan kalau kalian kesusahan di minimarket retail kecil itu pun sudah ada buah kiwi bahkan gampang banget kita temuin di pasar-pasar harganya satu biji itu mulai dari 10.000 sampai 20.000 tergantung tempat kalian beli nah buah kiwi itu bisa jadi sele kayak gini Nah kalau kalian pengen nanam buah kiwi itu kalian bisa beli buah kiwi kalian ambil bijinya terus kalian bisa semai di tempat penyamayan Nah kalau udah beberapa hari itu jadinya kayak gini jadi udah semai gitu terus udah ada pohon iju-ijunya gitu kayak kita itu bikin kecambah nah ini kita lagi bikin kecambahnya kiwi Nah setelah dia udah agak tumbuh besar itu ada warna-warna putih gini terus di sini udah agak lebar ya daunnya Nah setelah daunnya itu agak lebar ini itu sudah mulai tumbuh sekitar tiga bulanan dia udah bisa tumbuh di pot tapi dengan terbatas ya adanya ada beberapa aja Nah kalau kalian pengen yang lebih lagi kalian bisa pakai in pengait yang tinggi kayak kayunya gitu buat kalau dia merambat karena tanaman ini merambat sama kayak tanaman anggur Nah setelah itu kalau kalian pengen yang banyak lagi gimana kalian pindahin ke tanah terus kalian rambatin kayak gambar di sini nah ini tuh udah tumbuh dari situ merambat tapi batangnya itu tebel banget ya Nah kalau udah besar itu bentukannya kayak gini jadi kayak setengah pohon gitu ya Nah ini penampakannya kalau dari dekat kalau pohonnya itu berjajar-jajar jadi kayak pengen ngambil semuanya kayak pengen kita kanen semuanya Oke buah kiwi ini biasanya dijual kemasan ya ini tuh buah ciri khas dari Australia jadi ini ada kemasan yang isinya dua enam ada yang satu kardus terus buah kiwi ini bisa juga dijadikan dried fruit atau buah kering nah kayak gini ini kalau kalian pencinta kiwi dan susah nyarinya agak jauh tempat supermarketnya kalian bisa beli yang kering yang kering pun juga bisa di juice tapi emang lebih enak kalau yang masih seger nah kiwi juga ada beberapa produk juice kiwi dari beberapa brand Nah kalian bisa coba ini biar lebih praktis ada juga kemasan premium kalian kayak gini selamat mencoba Itu煮 marriage yahо